Kitab Hakim-Hakim Pasal 5 Nyanyian Deborah Lalu Deborah dan Barak Putra Abi Noam menyanyikan kemenangan itu demikian. Pujilah Tuhan, para pemimpin Israel, maju dengan perkasa. Rakyat ikut dengan penuh sukacita. Ya, pujilah Tuhan. Dengar, hai raja-raja dan orang-orang terkemuka. Aku akan bernyanyi dan bermazmur untuk Tuhan ala Israel. Ketika engkau membawa kami keluar dari seir, melintasi padang-padang di Edom, bumi berguncang dan langit mencurahkan hujan. Ya, bahkan gunung sinai pun gemetar di hadapan Tuhan ala Israel. Pada masa Samgar Putra Anad dan pada masa Yael, jalan-jalan raya sunyi sepi. Orang-orang yang lalu-lalang mengambil jalan sempit yang berliku-liku. Penduduk desa-desa di Israel berdiam diri, sampai Deborah bangkit, menjadi ibu bagi Israel. Ketika Israel memilih ala-ala baru, di pintu gerbang terjadi peperangan. Segala sesuatu hancur berantakan. Tuhan, para penjajah tidak suka bahwa kami memiliki perisai ataupun tombak. Di antara 40 ribu orang Israel, tidak terdapat satu senjata apapun. Betapa sukacitanya aku akan para pemimpin Israel yang telah mengajukan diri secara sukarela. Pujilah Tuhan. Biarlah seluruh bangsa Israel, kaya dan miskin, bersama-sama ikut memuji. Mereka yang menunggang keledai putih dan yang duduk di atas permadani indah. Mereka yang miskin dan berjalan kaki. Di dekat sumur umum, para penimba air menyanyikan kemenangan Tuhan. Berulang-ulang mereka menyanyikan kisah Tuhan menyelamatkan Israel dengan serombongan petani. Umat Tuhan berjalan melalui pintu-pintu gerbang. Bangunlah, hai Deborah, dan menyanyilah. Bangkitlah, hai Barak, hai Putra Abinoam. Giringlah tawananmu. Dari gunung tabur turunlah sisa-sisa orang bangsawan. Umat Tuhan berbaris turun sebagai pahlawan-pahlawan untuk melawan orang-orang kuat. Mereka datang dari suku Efraim dan suku Benyamin. Dari Bani Makhir dan suku Zebulon. Turunlah ke lembah orang-orang terkemuka dari suku Isakhar dengan Deborah, suku Naftali, dan Barak. Atas perintah Allah, mereka menyerbu ke lembah. Tetapi suku Ruben tidak pergi. Mengapa engkau duduk saja di rumah di antara kawanan dombamu, sambil meniup suling gembalamu? Iya, suku Ruben memiliki banyak pertimbangan dan perasaan tidak tenang. Mengapa orang Gilead diam saja di seberang Yordan? Mengapa suku Dan tidak meninggalkan kapalnya? Mengapa suku Asyar duduk-duduk saja di pantai, tenang-tenang saja di dekat pelabuhan? Tetapi suku Zebulon dan suku Naftali berani mati di medan peperangan. Raja-raja dari Kanaan berperang di Taanah pada mata air Megiddo. Tetapi mereka tidak berhasil merebut kemenangan. Bintang-bintang di langit memerangi si Sera. Aliran sungai Kisan yang deras menghanyutkan mereka. Majulah jiwaku dengan sekuat tenaga. Dengarlah derap kaki kuda musuh. Lihatlah kuda-kudanya lari dengan cepat. Tetapi malaikat Tuhan telah mengutuk kota Meros. Kutuklah penduduknya dengan tajam, katanya. Karena mereka tidak datang untuk membantu Tuhan melawan musuh-musuhnya. Diberkatilah Yael, istri Heber orang Kenny. Ya, diberkati kiranya dia melebihi semua wanita yang tinggal di kemah-kemah. Orang itu minta air, tetapi ia memberi susu dalam sebuah jangkir yang indah. Lalu ia mengambil sebuah patok kemah dan sebuah palu. Dan ditembusnya pelipis si Sera, serta dihancurkannya kepalanya. Ia memalu patok kemah itu menembus kepalanya. Maka robohlah si Sera, mati di dekat kakinya. Ibu si Sera melongo dari jendela menanti anaknya pulang. Mengapa keretanya belum datang juga? Mengapa kita tidak mendengar suara rodanya? Tetapi para dayangnya dan juga dia sendiri menjawab. Banyak jarahan yang harus dibagikan dan itu pasti memakan waktu. Setiap orang menerima satu atau dua orang gadis. Si Sera akan mendapat jubah-jubah yang indah. Dan ia akan membawa pulang banyak hadiah untukku. Ya Tuhan, semoga semua musuhmu binasa seperti si Sera. Tetapi semoga orang yang mengasihi Tuhan bersinar-sinar seperti matahari siang. Sesudah itu, negeri itu aman dan tenteram selama 40 tahun.